Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi pada video kali ini tentang aksial blower diameter satu meter bagaimana proses pembuatannya dan tesnya ikuti video selanjutnya pada channel ini di bengkel engineer nah ini adalah proses pertama ya buat casingnya dengan mesin roll buat temen-temen yang belum tahu tentang mesin roll silahkan lihat video sebelumnya ya Nah ini proses pengukurannya beberapa titik diukur tentang kebulatannya ya karena memang ini penda putaran tinggi ya sehingga casingnya juga harus penuh bulat selanjutnya adalah proses assembling bearing bearing yang digunakan adalah double ball bearing ya SNZ pakai adapter ini yang dikencang sekencang ini adapternya ini screwnya lagi dikencangin nah ini karena frame base nya di atas frame base ini posisi bearing nya ya Nah selanjutnya casing tadi dipasang di atas base nya kemudian dicek posisinya ya centernya terhadap sahnya atau asnya itu terhadap biring yang dipasang yang tadi nah ini prosesnya jadi kita bisa geser-geser casingnya supaya memang clear nya sama ya satu sama lain ini selanjutnya ini proses pengelasan untuk pelengnya pelengnya menggunakan siku-siku nya di roll pakai mesin roll tadi nah selanjutnya ini adalah assembling motor ya pakai mini gentry crane bagi teman-teman yang belum lihat silahkan lihat video sebelumnya tentang mini gentry crane ya ini karena berat ini kalau dikotong dua orang ya di atas satu pintar ini setnya motor ini ya padahal motor ini setelah kawai nah ini sudah sudah duduk selanjutnya jadi sudah selesai semua ini pulihnya juga dipasang ini adalah penyelesaian dari proses pemasangan safety cover ya jadi plur itu harus dipasang safety cover jika terjadi sesuatu itu ada safety covernya begitu juga pulihnya dipasang safety cover ini proses penyelesaian pengelasannya kalau nah ini tutupnya ya ini dari wire mesh aja itu kemudian siku kemudian ada platnya kalau dilihat itu pulihnya itu satu banding satu rasionya ya kita akan coba nah kita coba tes ya ternyata bising sekali makanya kita lapisi rockwool ya untuk mengurangi kebisingan itu nah ini rockwool juga sudah dipasang dan ini kita siap-siap tes ya setelah ya setelah rockwoolnya terpasang nah siap-siap tes nah ini sudah dites ini dengan rasio pulih satu-satu ya nah berapa ampere kita lihat nah ternyata ampere nya tinggi 37,7 ampere lah padahal berarti motornya 22,5 ampere nah ini proses perhitungannya ya jadi VI akartya kosfi 380 volt tegangannya kemudian hampirnya tadi 37,7 hasil pengukuran ya karena tiga fasa dikali akartya kemudian dikali kosfi 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 nya asumsinya 0,9 karena tidak ada data motor ya kosfi nya berapa nah kita tunggu ini dihitung ya berapa eh hasil perhitungannya ini hitung cepat ya dengan rumus terus ini akartya kali 0,9 tunggu sekitar ternyata hasilnya 22,3 kW padahal motornya itu adalah 11 kW biaya ketrip walaupun kotor itu dari ampere ya tetapi ini secara perhitungan kita pengen tahu powernya berapa kemampuan blower ini adalah gede juga 22,3 kW ya kemampuan blower ini motor yang kita pasang adalah 11 kW jadi trip nah bagaimana proses selanjutnya untuk mengurangi putaran ini menggunakan hukum afinitas ikuti video selanjutnya di part 2 pada channel ini pada video selanjutnya di bengkel engineer 8 w 7 7 w 7